Sebagai tindakan penjagaan yang dibicu oleh peringatan tsunami setelah keempat Taiwan pada tanggal 3 April kemarin, Pangkalan Udara Naha milik Angkatan Udara Beladiri Jepang mengevakuasi pesawat tempur F-15J miliknya ke tempat yang lebih tinggi, dan bahkan menyebabkan beberapa pesawat diparkir di jalan umum. Dari gambar yang dirilis di media sosial X oleh Pangkalan Udara Naha memperlihatkan jika F-15 mereka ditempatkan di jalan umum. Menurut akun tersebut, tindakan ini menyusul peringatan tsunami pada tanggal 3 April kemarin. Pangkalan Udara Naha bergegas untuk menilai situasi kerusakan di daerah Sakishima, dan pada saat yang sama mengevakuasi jet tempurnya ke tempat yang lebih tinggi untuk melindungi peralatan. Pihak Pangkalan Udara menambahkan, kami terus memelihara peralatan ini dan mempertahankan wilayah Barat Daya untuk menanggapi keadaan yang tidak terduga. Pangkalan Udara Naha milik Angkatan Udara Beladiri Jepang, yang terletak di sepanjang pantai Laut China Timur di bagian selatan Pulau Okinawa, memang merupakan instalasi militer yang sangat penting bagi Jepang. Di pangkalan tersebut terdapat dua skuadron F-15C yang secara kolektif terdiri dari hampir 40 pesawat, sehingga amat penting untuk menjaga aset berharga itu. Kempa bumi baru-baru ini di Taiwan memang telah menjadi peringatan nyata akan kerentanan aset militer terhadap bencana alam. Setelah kempah Asia tersebut, Angkatan Udara Taiwan melaporkan, sedidiknya mengalami kerusakan pada enam jet tempur F-15 mereka yang ditempatkan di pangkalan udara Hualien. Langkah-langkah proaktif yang diambil oleh militer Jepang, seperti mengevakuasi pesawat ke tempat yang lebih tinggi sebagai tanggapan atas potensi ancaman seperti tsunami, memang berkaca pada kejadian sebelumnya. Menyusul gempa bumi dan tsunami besar di Jepang Timur pada tahun 2011, sejumlah pesawat militer, khususnya jet tempur Mitsubishi F-2, mengalami kerusakan parah, bahkan beberapa di antaranya hancur. Kerusakan yang parah itu mengakibatkan proses perbaikan yang lama dan berlangsung beberapa tahun sebelum bisa beroperasi penuh kembali. Jet tempur F-15 Jepang merupakan aset penting untuk mempertahankan perbatasan negara itu dari potensi ancaman, terutama menjegat pesawat Rusia dan China yang mengganggu. Jet tempur berkemampuan tinggi ini ditugaskan untuk menjaga integritas batas teritorial Jepang dan berdiri sebagai pencegah yang tangguh terhadap aktivitas udara musuh. Angkatan Udara Amerika juga hadir di Jepang dengan menambah lapisan pertahanan lain dengan menghadirkan jet tempur secara rotasi. Namun awalnya, Angkatan Udara Amerika mempertahankan penempatan permanen F-15 CD di Pangkalan Udara Kadena di Okinawa untuk memperkuat kemampuan pertahanan daerah tersebut. Namun, dalam perubahan strategisi yang diumumkan pada akhir tahun 2022, keputusan diambil untuk menghapus F-15 CD yang berbasis permanen di Pangkalan itu. Sejak saat itu, Angkatan Udara Amerika telah memilih penyebaran bergilir menggunakan berbagai jenis pesawat tempur. Saat ini, Angkatan Udara Amerika telah mulai mengerahkan jet tempur F-22 Raptor di Pangkalan Udara Kadena. Pengarahan ini bertujuan untuk bersinergi dengan pesawat berat, pengintai, dan generasi keempat serta generasi kelima lainnya. Hal ini juga dilakukan untuk memperkuat kehadiran pesawat tempur yang berkelanjutan dan tangguh di wilayah tersebut. Sementara itu, memang ada indikasi yang menunjukkan potensi kembalinya kehadiran pesawat tempur Angkatan Udara Amerika secara permanen di Kadena. Kemungkinan itu adalah pesawat tempur baru F-15 EX. Perkembangan tersebut menandakan adanya evaluasi ulang dan juga mencerminkan landscape keamanan yang berkembang dan menegaskan kembali kemitraan abadi antara Amerika Serikat dan Jepang untuk menjaga stabilitas regional di tengah munculnya ancaman dari China. Okinawa sendiri sering disebut sebagai batu kunci pasifik karena lokasinya yang strategis di teater Asia Timur jauh dan Pasifik Barat yang luas. Wilayah ini memiliki jarak yang tidak jauh baik dari Tokyo, Manila, Seoul, Hong Kong, serta Guam, sehingga Okinawa berfungsi sebagai pusat penting untuk operasi militer di wilayah itu. Dengan jaringan pangkalan udara dan fasilitas angkatan laut yang luas, akan sangat penting dalam melakukan dominasi udara dan operasi tempur strategis, baik dalam peran defensif maupun ofensif jika terjadi perang dengan China.